Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya ingin membahas tentang jauhi sifat iri hati Kita mulai saja ya Rasa iri adalah sifat manusia yang masih dinilai normal Jika bisa dikentalikan dengan pola pikir positif Sedangkan rasa iri yang tidak bisa dikontrol Ialah seperti yang akan saya bahas kali ini Rasa iri yang tidak terkendali Dapat menciptakan kedenkian dalam hati manusia Dan akan menjadi penyakit hati yang disebut najis batin Dan seperti ini sikap orang iri kepada kita Jika kita tertawa, mereka tersenyum masam Jika kita bahagia, mereka pasti sakit hati Pikirannya selalu negatif Pandangannya penuh dengan kegelapan Pola pikirnya sempit Dan auranya menampakkan kesuraman Hatinya tertutup oleh kebencian Wajahnya pun tidak bercahaya Pemilik sifat ini selalu gelisah dalam hidupnya Ia sibuk mengeluhkan keburukan orang lain Sampai ia lupa untuk mensyukuri dirinya Orang yang siri tidak akan tenang Bila Anda dekat dengan orang banyak Misalnya di lingkungan Anda Tetangga-tetangga mungkin Ia berusaha memprovokasi orang lain Untuk ikut membenci Anda Ia juga tidak pernah mengakui kebaikan dan kelebihan Anda Ia akan tertawa lepas Dan merasa puas Jika Anda mendapat masalah Begitu juga sebaliknya Ia akan sangat merasa sakit hati Jika melihat Anda bahagia Baginya Dialah Yang layak Lebih baik Dan lebih tinggi di atas Anda Bila Anda menghadapi orang seperti ini Sebaiknya Janganlah diladeni Apalagi dinasihati Kalau Anda berani menasihatinya Dia justru akan berbalik menyerang Anda Dengan cara yang jahat dan licik Ya Orang sirik Adalah pendengki Dan orang pendengki itu Pendendang Dan mereka itu adalah orang-orang jahat Kepicikan otaknya Membuat ia Tidak bisa memikirkan efek-efek dari perbuatannya itu Betapa ia sangat menderita Karena sibuk memikirkan orang lain Tanpa mengadakan perubahan pada dirinya Nasib orang sirik itu Seperti senjata makan tuan Ya Karena Kedingkian yang membarah Menggeruguti batinya Sehingga ia tidak sempat memikirkan bahwa Apa yang ia lakukan Justru akan menangatkan dirinya secara perlahan-lahan Menghindar adalah salah satu cara terbaik Untuk menghadapi orang-orang sirik dan pendengki Jika dia masih mencari cara lain Untuk menghancurkan hidup anda Maka Bersabar Dan serahkan semuanya kepada Tuhan yang Maha Kuasa Karena secara perlahan-lahan Orang sirik dan pendengki akan musnah Sesuai Waktu yang sudah ditentukan oleh Tuhan Mereka akan melalui masa-masa sulit Di saat mereka menghadapi karmanya Bisaan dari saya Jangan sirik Dengan kelebihan orang lain Sebaiknya kita fokus memperbaiki diri Agar bisa menjadi lebih baik Setiap manusia Memiliki kelebihan dan kekurangan Yang tidak bisa dibandingkan melimpan Karena pada dasarnya Tak ada yang lebih Dan tak ada yang kurang Di mata Allah Kecuali amal Perbuatan kita Oke sampai disini Terima kasih sudah mendengarkan Terima kasih sudah menonton video saya Semoga anda suka Jangan lupa Klik like Comment dan subscribe Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya